Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Ikhwan Yudha Kusuma di materi pembelajaran online untuk mata kuliah farmakoterapi 3 kali ini kita akan membahas tentang ansietas dan insomnia. Secara bahasa mungkin kalian sudah tidak awam lagi ya bahwa penyakit ini atau gangguan ini merupakan gangguan umum pada sistem neurologis manusia dimana ansietas adalah kecemasan salah satunya adalah pada kondisi-kondisi seperti ini banyak virus, kemudian orang-orang panik gitu ya, panik terhadap apa yang kemungkinan yang mungkin-mungkin terjadi oleh karena itu gangguan ansietas juga mungkin akan sering dan potensial sekali muncul pada saat kondisi seperti sekarang ini. So kita harus pahami betul apa itu ansietas dan bagaimana cara mengatisinya kemudian yang kedua adalah insomnia insomnia adalah bahasa umum untuk anak farmasi kenapa? hampir semua anak farmasi mau tidak mau suka atau tidak suka sering insomnia ya kenapa? mau tidak mau banyak sekali tugasnya oke, let's check it out kita akan belajar tentang ansietas dulu nah, ansietas apa itu ansietas? ansietas itu rasa berdebar rasa cemas yang menyebabkan berbagai fungsi dalam tubuh itu berubah bisa tiba-tiba matanya kabur kemudian dedegan ya kemudian palpitasi kemudian rasanya mual gitu ya kemudian keringetan biasanya kalau orang kerugi ya, cemas itu pasti menunggu mereka akan keringetan ya nah, kondisi emosional yang biasa disebabkan oleh persepsi yang berbahaya atau mengancam keamanan individu ya dampak ekonominya itu apa sih sebenarnya dari kayak gini ya nih dari ansietas apalagi dengan kondisi corona seperti ini jadi beberapa data menunjukkan adanya biaya kesehatan yang tinggi hal ini kemungkinan karena biaya obat-obat anti-ansietas itu mahal ya, keduanya terapinya itu lama kemudian produktivitas kerjanya gak ada ya kemudian etiologi atau penyebabnya biasanya kondisi medis berhubungan dengan ansietas adalah palpitasi takikardi kemudian nyeri dada kemudian perpendekan nafas dan hiperventilasi sementara dari gangguan psikiatrik juga bisa menyebabkan ansietas jadi ada gangguan jiwa gitu ya dari kejiwaan ngebatin banget gitu ya sehingga akibatnya menjadi cemas ini itu cemas ya biasanya ada gangguan psikiatrik mayor seperti gangguan mood ya kalau orang stres kan biasanya mood buruk sekali ya kemudian skizofrenia delirium demensia atau kehilangan ingatan dan gangguan penyelenggungan obat akibatnya karena stres makanya kebanyakan dia menggunakan obat-obat terlarang ya obat mengindusiasi atas CNS stimulan dan depresan ya biasanya ini penggunaan narkoba ya ini adalah gambaran orang-orang yang stres apakah kalian diantara satu-satunya oh tidak ya kalian pasti tersenyum seperti ini ya ini adalah gambaran orang yang gangguan bipolar dimana dia punya seperti punya dua kepribadian oke patofisiologinya sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang itu stres atau ansietas atau takut gitu ya jadi ada beberapa neurotransmitter penting yang nantinya akan menentukan pengobatan yang harus dipilihkan oleh seorang apotek kepada orang yang memiliki gangguan ansietas yang pertama yaitu norepinephrine kemudian gamma aminobutiric acid gitu ya atau bisa disebut dengan GABA dan yang terakhir adalah serotonin jadi ingat ya untuk ansietas yang paling penting adalah tiga norepinephrine GABA dan serotonin at least nanti obat-obatnya adalah obat-obat yang akan mempengaruhi di tiga neurotransmitter ini next ada beberapa teori tentang neurokimia kalau bicara tentang neurokimia yaitu senyawa-senyawa kimia neurotransmitter termasuk disitu yang berhubungan dengan sistem serah pusat jadi disini ada beberapa model yang menyebabkan ansietas yang pertama adalah model noradrenergy dua model reseptor benzodiazepine yang ketiga adalah model serotonin adrenalin benzodiazepine dan serotonin secara kasar mata kita bisa lihat bahwa ini pasti akan meningkatkan tensi dan lain-lain sementara benzodiazepine menyebabkan relaksasi dan serotonin juga menyebabkan terdainnya aktifasi oke kita belajar yang pertama yaitu model noradrenergy teori ini menyatakan bahwa sistem syaraf otonom penderitaan ansietas bersifat hipersensitif dan mempunyai reaksi yang berlebihan terhadap berbagai jenis stimulus jadi apa yang menyebabkan noradrenalin meningkat karena terjadi hipersensitifitas pada stimulusnya nah sebagai respon terhadap stimulus yang mengancam atau berbahaya tadi maka locus seruleus sebagai pusat alarm akan mengaktifasi pelepasan norepinephrine dan menstimulasi sistem syaraf simpatik dan parasimpatik jadi karena adanya hipersensitifitas maka norepinephrine akan rilis dengan jumlah banyak sementara norepinephrine itu menstimulasi sistem syaraf simpatik dan parasimpatik obat-obat ansiogenik contohnya ansiogenik artinya yang bisa menyebabkan ansietas misalkan yulibin dan isoproten terenol obat-obat ini akan menstimulasi LC sama seperti tadi menyebabkan hypersensitifitas sehingga meningkatkan aktivitas neurotransmitter yaitu norepinephrine norepinephrine sendiri memicu gangguan ansiogenik dan panik sebaliknya kalau diberikan obat-obat ansiolitik atau antipanik misalkan benzodiazepine antidepresan clonidin akan menghambat LC melalui aktivitas norepinephrine dan menghambat efek obat-obat ansiogenik jadi NA yang naik bikin panik turunkan dengan benzodiazepine yang kedua yaitu model reseptor benzodiazepine jadi GABA itu ada beberapa ingat ya GABA itu bekerja sekali lagi GABA bekerja pada sistem saraf kebanyakan bekerja di mana sebagai obat yang bekerja di apa neurotransmitter yang bekerja di kanal ion GABA sendiri merupakan neurotransmitter inhibitory mayor artinya menghambat secara pusar-besaran dalam sistem secara pusat sehingga mempunyai kekuatan sebagai pengatur atau penghambat sistem yang lain contohnya adalah 5AT atau serotonin norepinephrine dan dopamine jadi norepinephrine kalau orang ansiates itu kan berlebihan makanya GABA itu disupport atau didukung karena satu-satunya yang bisa menghentikan norepinephrine adalah GABA nah kemudian pada waktu GABA terikat pada masing-masing reseptor maka kanal ion CL akan membuka dan menyebabkan influx ion muatan negatif klorida sehingga menyebabkan hiperpolarisasi ingat bahwa hiperpolarisasi akan menyebabkan penurunan eksintasibilitas sel sara kemudian yang ketiga yaitu ansiates yang berhubungan dengan serotonin serotonin merupakan neurotransmitter yang berhubung ansiates berhubungan dengan abnormalitas serotonin ini nah dia itu merupakan inhibitory mempunyai aksi yang diatur oleh minimal 13 sub di reseptor berbeda aktivitas serotonin lebih besar akan mengurangi aktivitas non-epinebrin dan tadi ya lobus tadi ya menghambat pertahanan dan hilangnya respon melalui daerah abu-abu ya kemudian mengurangi rilis dari CRF dan hipotalamus aktivitas serotonin rendah menyebabkan disregulasi neurotransmitter lain norepinefrin mempunyai aksi terminal 5HT persinap sehingga menurutkan rilis 5HT bukti lainnya jadi menurut buku The Wisdom of Menopause itu terdapat bukti ilmiah bahwa perubahan otak yang mulai terjadi pada perimenopause perubahan dalam tingkat relatif ekstrogen dan progestern mempengaruhi lobus temporal dan bagian otak dan mungkin menjadikan seseorang itu mudah tersinggung cemas tidak stabil dan emosional nah tipe keperibadian orang yang cemasan banget itu kayak gimana sih pertama cemas khawatir tidak tenang ragu kemudian memandang masa depan dengar rasa was-was kemudian kurang percaya diri biasanya orang-orangnya itu atau demam panggung disini ada insya Allah gak ada ya sering merasa tidak bersalah tapi menyalahkan orang lain lebar batu sembunyi tangan tidak mudah mengalah sukanya ngotot kenapa ngotot karena panik gerakan sering serba salah tidak tenang bila duduk gelisah seringkali mengaluh ini dan itu mudah tersinggung dan mengambil keputusan sering geliputi rasa bimbang dijalannya jelas kecemasan yang berlebihan merasa gelisah sulit tidur sulit berkonsentrasi irritable kemudian terjadi tegangan pada otot dan gangguan tidur menurut buku ini American Psychiatric Association serangan panik disertai dengan empat atau lebih perasaan fisik dan reaksi psikologis berikut ada palpitasi palpitasi enggak jantung berdebar-debar enggak gemetar berkeringat serasa nafas atau sesak merasa tertekik dari sakit dan lain sebagainya ya kalian bisa baca sendiri di powerpoint yang saya bagikan nah saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe ansietas jadi tipe-tipe ansietas itu kalau dari dekat-tipe yang saya miliki itu ada lima tipe yang pertama adalah GAD atau generalized ansietis disorder yang kedua adalah PAID atau panic disorder kemudian post-traumatic disorder obsessive consulsive disorder dan phobia disorder ya kalau GAD itu konstan dan jangka panjang ya biasanya susah tidur sakit kepala kelelahan kalau panic disorder panik yang intens cemas akan kejadian yang terulang begitu ya kemudian pasien bertahap bertahan pada survival mode itu kalau post-trauma ya kalau habis kecelakaan atau apapun itu biasanya takut ya kemudian kecemasan terjadi terkait pemikirannya kemudian phobia disorder itu kecemasan signifikan pada kondisi sosial nah kemudian maaf ini agak sedikit sepertinya oke oke ini adalah sasaran terapi pada ansietas ini ya jadi ada sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang kalau jangka pendek jelas untuk menurunkan keparahan ya kemudian kalau yang jangka panjang itu kalau bisa menghilangkan duluan ansietas sama sekali ya pertama adalah non-formkologi dulu ya karena ini neurologis masih bisa dibicarakan baik-baik maka perlu psikoedulasi ya kemudian bisa kita menghitung berdasarkan CBT CBT itu adalah kognitif biviral terapi ya ada di bukunya panic gitu ya 121 kiat praktis mengatasi rasa cemas ya intinya adalah mencari bantuan profesional kemudian pikiran tubuh saling berhubungan pernafasan memutuskan pikiran pada diri dan lain sebagainya ya nah kemudian pilihan formakologisnya adalah kalau GAD itu first line-nya adalah SSRI hampir semua ansietas obatnya yang pertama adalah SSRI dulu baru setelah itu obat-obat yang lain bisa direkomendasikan ya cuma bedanya apa kalau ini SNRI itu hanya pada PAD ya PAD itu apa panic disorder order ya kemudian ada SNRI di GAD juga kemudian TCA TCA itu sebagai first line dari PTSD post-traumatik ya dan OCD OCD itu obsessive-convulsive ya jadi intinya adalah SSRI menjadi pilihan pertama pada pasien ini dan third line-nya hampir semuanya adalah pemberian golongan benzodia CPN ya lalu kalau hamil gimana Pak nah kalau hamil antidepressant selective SSRI tadi dan no SNRI adalah depresant yang paling sering digunakan ya jadi bisa digunakan ya SSRI dan SMRI nah kalau TCA diberikan pada wanita yang gak adekuat sama 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 SSRI gitu ya kemudian bisa juga diberikan pus propelan dan lain sebagainya ya jadi emang ini adalah buku buku ini ngambil dari at glance ya kalian bisa ambil dari at glance ya tentang bagaimana ansiolitik dan hipnotik disitu ada benzodiazepine atau Dnzepam antidepressant amitroduron dan buspiron kemudian beta blocker robodorol ya itu adalah obat-obatan untuk ansiolitik ya kalian bisa lihat contoh-contohnya di bawah ini ya jadi intinya adalah paling efektif paling aman biasa digunakan atau kembalikan secara cepat keluaran ansiolitis pada pasien juga dapat digunakan pada DAD ya semua benzodiazepine memiliki KFD yang sama sebanding sebagai ansiolitik dan memerlukan pertimbangan parameter paraklimatik dan kondisi relis pasien perlu monitor sesudah 2-4 minggu pemberian awal nah penghentian benzodiazepine itu juga harus hati-hati karena bisa menyebabkan ribuan ansietas atau kekamuan yang lebih besar daripada yang sebelumnya ya nah untuk antidepressant resikli itu juga harus dipahami betul ya kemudian SSRI contohnya efek sampingnya yang sebenarnya dan lain-lain MAOI seligilin kemudian nanti depresernya lain ya kemudian ada beta blocker juga yang membantu karena ada agen adrenerjik di situ ya penggunaan pada populasi khusus orang tua kejiripan menurunkan kapasitas oksidasi dan perubahan volume distribusi jadi intinya adalah ansietes itu betul-betul serius dan bisa diopati kemudian yang kedua adalah tentang insomnia insomnia itu adalah gangguan sulit tidur dimana tidur itu merupakan sesuatu kebutuhan manusia fisiologinya itu ada dua ada satu yang paling utama yaitu aras aras itu adalah ascending regulatory activity system yang akan memberikan stimulus untuk aktivitas transmitter ya jika dalam suatu ruang gelap dan tenang aktivitas aras itu menurun atau mengeluarkan serotonin tidur dibagi menjadi dua macam yaitu REM dan N-REM jadi REM itu adalah rapid eye movement meliputi 25% dari keseluruhan waktu tidur kemudian non-rapid eye movement meliputi 55% pas awal tidur diawali dengan N-REM kemudian diikuti dengan REM ya ini untuk pembagian tidur ya kalian bisa baca sendiri nanti di share di bawah ini kemudian stage healthy sleep ingat ya jadi jam berapa paling bagusnya itu adalah jam jam-jam malam sebenarnya kemudian perubahan tidur akibat proses penuaan biasanya orang usia lanjut mengalami waktu tidur lebih pendek sedangkan tidur stadium satu dan dua lebih lama bila siang sibuk ya kan maka siang hari tidak ada kegiatan cenderung tidak aktif kalau kalau yang usia lanjut ekskresi kortisol dan GH serta perubahan temperatur tubuh berfluktuasi dengan maksimum ya klasifikasinya seperti ini yang adalah kesulitan tidur yang terjadi setiap malam kemudian menurut keplanan sadok ya atau neuro ada di situ yang literatur yang saya bagikan sadok ya tentang psikiatri prevalensinya terjadi gangguan tidur ya kemudian ICD dibagi menjadi dua organik dan non-organik kalau insomnia dibagi menjadi tiap menit nah stress kecemasan dan depresi ya obat-obatan bisa jadi kondisi medis perubahan lingkungan atau jadwal kerja belajar insomnia ada faktor risikonya adalah wanita usia lebih dari 60 tahun gangguan kesehatan mental stress kalian jangan stress kemudian perjalanan jauh dan beberapa perubahan jadwal kerja kerja ya dan kejalanan kalian sudah tahu ya untuk insomnia jelas sulit tidur sulit istirahat stress ya kemudian kriteria diagnostiknya tadi ya sama sebetulnya karena secara umum juga sama kemudian penata laksanaannya pemilihannya adalah benzodiazepine kemudian ada sleep hygiene yaitu minum alkohol dan lain-lain sebelum tidur stimulus control ya membaca menonton tv membuat kerja tidak boleh dilakukan di tempat tidur sleepless restriction tujuannya terapi ini adalah membantu penerita menyusulkan onset tidur dengan tempat tidur ya jadi apa ya kita harus tegas pada insomnia ini ya nah ini adalah rekomendasi dari WHO dari FDA yaitu BNZ-Bin dan Benzodiazepine serta melatonin dan histamine ya komplikasinya adalah macam-macam yang ada overweight obesitas dan lain sebagainya thank you for watching sampai ketemu di pekan depan di mata kuliah yang sama yaitu form terapi 3 thank you for your attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh